Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sementara itu pemirsa Kadif Humas Mabes Polri, Irjan Pol Dedi Prasetyo menyatakan demonstrasi mahasiswa yang terjadi serentak di berbagai kota diduga kuat disusupi oleh anarko. Keberadaan kelompok yang kerap melakukan kekacauan ini ditemukan dari sejumlah demonstran yang melakukan kericuhan saat aksi berlangsung. Dan di awal, Oros Polri sudah mengingatkan, ya jangan sampai terjadi penyusupan-penyusupan yang tidak kita inginkan. Kita sudah menghormati, dan mahasiswa juga sudah melakukan protek dengan cukup baik. Tapi dalam setiap demo pada kenyataannya, selalu ada yang disusupi oleh orang-orang dalam kekacauan yang tidak bisa mengawal. Sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis yang betul-betul kita selahkan bersama. Kalau saya melihat dari beberapa kutipan-kutipan video yang dikirim dari wilayah, yang saat ini juga masih didalami oleh Kota Metro, kelompok-kelompok anarko masuk di situ. Ya dari identitas bajunya, kemudian kekasannya dia, ini yang masih didalami oleh dekan-dekan dari Kota Metro.